Halo semua, dalam Mahabharata mengandung cerita bahwa Gandhari pernah membuka penutup matanya dan itu dilakukan sekali saja demi melihat Duryudhana Cerita tersebut berkaitan erat dengan Perang Kuru Setra, sebuah klimaks dari Wiracarita Mahabharata Taktik Krishna telah membuat Duryudhana untuk berada di rencananya Baiklah teman, tahukah anda mengapa Duryudhana tidak sepenuhnya telanjang di depan ibunya? Mari kita simak video ini untuk mengetahui jawabannya Gandhari adalah Putri Subala, Raja Gandhara Gandhari merupakan penitisan dari Dewi Mati Yang memiliki saudara bernama Sangkuni Kitab Mahabharata menguraikan pernikahannya sebagai awal dari konflik utama cerita Dikisahkan bahwa Sangkuni merasa gusar karena pihak Hasinapura yang setelah berperang menaklukkan Gandhara yang menewaskan saudara-saudara Sangkuni Akhirnya menjodohkan Putri Negeri taklukannya dengan orang yang buta yaitu Drestarastra Sangkuni pun bersumpah untuk menghancurkan dinasti Kuru Serta berperan sebagai provokator dalam konflik antara Pandawa dan juga Kurawa Sebelum Gandhari memiliki putra Dikisahkan bahwa pada saat hamil Ia merasa iri dengan iparnya yaitu Kunti Yang sudah memiliki anak Sedangkan dia sendiri belum dikaruniai seorang putra Pada saat persalinan yang keluar dari rahimnya adalah sepungkah daging Gandhari kemudian meminta bantuan kepada Resi Wiasa Seorang resi sakti yang telah meramalkannya akan memiliki 100 orang putra Resi Wiasa kemudian membelah-belah daging tersebut menjadi 100 potong Kemudian dimasukkan ke dalam guci dan dikubur selama setahun Setelah guci-guci tersebut digali kembali Dari setiap daging tersebut tumbuh seorang anak yang kemudian menjadi Kurawa Dikisahkan pada saat perang Baratayuda berkecamuk di Kuru Setra Satu persatu putra Gandhari gugur dalam pertempuran Tetapi durudana selaku putra sulung masih bisa bertahan Karena tidak ingin kehilangan satu anaknya itu Maka Gandhari memberikan anugerah agar putranya tersebut mendapatkan kekebalan terhadap berbagai serangan musuh Gandhari adalah pemuja setia Dewa Siwa Dengan melakukan penembusan dosanya kepada Dewa Siwa Gandhari telah menerima anugerah ini dari Dewa Siwa Bahwa siapapun yang dilihat Gandhari setelah membuka penutup matanya Maka tubuh orang itu akan menjadi sekuat bajra Oleh karena itu sebelum memberi anugerah ini pada Duryudana Gandhari menyuruh Duryudana untuk mandi dan menyucikan dirinya Kemudian datang untuk menemui ibunya dalam keadaan telanjang Pada saat Duryudana pergi menemui ibunya dalam keadaan telanjang pada saat di tengah malam Ia berjalan mengendap-endap sambil bersembunyi ke tenda ibunya Ia lalu berpapasan dengan Sri Krishna yang baru saja menemui Gandhari Duryudana lalu berpikir dari semua orang di dunia ini Mengapa dia harus melihat orang ini Lagi pula apa yang dilakukan Krishna di tengah malam seperti ini Krishna melihat Duryudana dan mulai tertawa terbahak-bahak Krishna lalu berkata Apa yang kau lakukan Duryudana Seorang pria dewasa berjalan di tengah malam dalam keadaan telanjang Apa kau sudah kehilangan akalmu Duryudana menjadi malu dan berkata Tidak, aku hanya menemui ibuku Krishna lalu menjawab Apakah kau akan menemui ibumu tanpa berpakaian sedikitpun Dimana anda belajar etika seperti itu Setidaknya, kenakan kain dan tutupi area anda dari pinggang hingga paha Dengan beberapa dedaunan sebelum anda berdiri di depan ibumu Duryudana menjadi sangat malu Duryudana berpikir sejenak bahwa apa yang dikatakan Krishna memanglah benar Ia lalu menutupi bagian pinggang hingga pahanya dengan beberapa helai daun Setelah itu, ia pergi menemui ibunya Ketika Duryudana tiba, Gandari langsung membuka penutup matanya Dan melihat Duryudana dari ujung kepala sampai ujung kakinya Pada saat matanya terbuka, sinar ajaib muncul dan memberikan Duryudana kekuatan Namun Gandari memarahi Duryudana karena menutupi area pinggangnya Gandari lalu berkata bahwa bagian yang tidak ia lihat akan menjadi lemah Dan bagian tubuh yang lain akan menjadi bajera Seandainya kau mematuhi orang yang lebih tua Anda akan menjadi tak terkalahkan puteraku Duryudana memberitahu Gandari bahwa Krishna lah yang menyuruhnya untuk menutupi area pinggangnya Gandari lalu menyadari bahwa tidak peduli apapun yang ia lakukan dan rencanakan untuk puteranya Sebenarnya Krishna dengan cara yang sangat sederhana Sedang mengajarinya sesuatu bahwa rencana apapun yang Gandari miliki untuk puteranya Duryudana Sama sekali tidak ada dalam rencana yang kuasa Apapun rencanamu ini tidak akan membantu dan Anda hanya akan terus diganggu Duryudana kemudian mengatakan pada ibunya untuk tidak khawatir Besok ia akan bertarung dengan Bima dan menurut hukum perang memukul di bawah pinggang itu dilarang Besok aku akan membunuhnya Tetapi tidak peduli apa akhir dari perang ini Pada akhirnya Bima mencabut paha Duryudana dan membunuhnya Tetapi sampai akhir perang Gandari masih tidak bisa menerima hal ini Padahal Gandari adalah wanita yang sangat berbudiluhur Ia menyalahkan Krishna atas semuanya Dan Gandari lalu mengutuk Krishna bahwa ia akan mengalami hal yang sama pada putra-putranya Baiklah teman Kisah ini mengandung pesan bahwa kita harus mengerti Bahwa tidak ada yang ada di tangan kita Dan semuanya ada di tangan Tuhan Jadi takdir memang benar-benar tidak di bawah kendali kita Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kalian Agar admin tambah semangat mengupas kisah Mabarata yang masih jarang diketahui Terima kasih